Assalamualaikum Jumpa lagi di channel aku Reni Mubara Oke teman-teman, sekarang aku lagi mau repotin tanaman begoni aku Sebenernya ini bukan repotin sih ya, tapi tinggal mindahin, karena repotin itu udah beberapa hari yang lalu, ada yang udah lama dan ada yang minggu lalu jadi karena memang masih dalam proses baru direpotin dan masih dalam masa semai, jadi aku letahin dia di tempat-tempat kecil yang ini aku belum lama ya kayaknya sih belum keluar akar juga karena kayaknya belum ada satu minggu ini aku tanam dari pertama kita repotin tuh aku semai dia disini dulu biar keluar akar, baru bakalan aku pindahin di pot ini cuman udah cukup besar juga sih memang posisi pohonnya kayaknya sih belum keluar akar guys ini belum menampaknya tanda-tanda keluar akar cuman nanti mau langsung aku pindahin aja ke pot yang agak gedean terus aku juga ada yang aku semai di pot barang tanaman yang lain nih ini kemarin aku semainya dia cuman ada tiga daun guys tiga daun jadi yang dua daun atas ini ini sama ini ini udah daun baru kemarin waktu penyemayan tuh dia udah agak besar tapi ternyata dia busuk terus aku udah buangin busuknya jadi ini tinggal pucuknya aja tinggal pucuknya aja makanya kemarin kecil banget tapi ini udah lumayan lama dan udah cukup besar ini mau aku pindahin ke pot juga sama ada satu lagi begonia nih begonia yang polkadot begonia polkadot ini dia ini aku baru beli juga tapi masih di polybag nih ini mau aku pindahin ke pot juga ya oke jadi ini media tanamnya sekam sedikit aja sih sekamnya ya cuman kalau perbandingannya itu 50 tanah 1 per 4 25 pupuk dan 25 sekam jadi tetap harus lebih banyak tanahnya ya jadi sekam ini cuman biar media tanahnya gak terlalu padat aja nanti gak gampang padat ya ini tanahnya juga udah aku campur pupuk sama kompos ini nih apa sih kayak daun-daun kering ini yang udah dibakar yang masih bisa kecil aku bakalan taruh di pot yang kecil coba aku nah ini akernya udah banyak ya akernya udah lumayan terus emang udah keluar daun baru juga sih langsung aku tanem aja disini bikinnya ini jangan terlalu banyak air ya guys apalagi nih kalau kita emang lagi semai itu gampang busuk ya ini kemarin juga sempet busuk nih ini kemarin kalau gak cepet aku buang yang busuk terus aku tanam lagi kalau gak gak selamat ini emang dikasih orang juga cuman sedikit kan kecil banget gitu anakannya bisa hidup ya oke jadi jangan terlalu sering-sering disiram ya nyiramnya tuh cukup dua hari sekali aja tapi lebih diperhatiin lagi kalau memang tanahnya masih lembab ya gak perlu disiram guys ini yang baru aja aku repotting belum lama sih belum ada aku gak yakin ini udah keluar cuman memang udah seger banget sini ya tanamannya daunnya daunnya tuh udah fresh banget udah kayak udah bener-bener hidup ya kalau udah kayak gini udah fake hidup ya cuman kita tinggal tunggu aja dia kurang-kurang aku belum cuman aku kipu guys karena memang mau aku taruh juga dia di pot jadi aku langsung pinggirin aja dan bisa liat tuh belum ada belum ada akarnya tapi daunnya udah fresh ini udah lama ini udah ada semingguan nih aku tanam banan tuh sempet layu ban terus dia udah bagus lagi sebenernya akarnya belum keluar aku taruh di pot aja oke bagus kan dia oke selain yang ini ini juga cantik banget ya ini mau aku pindahin oh my god ini tanahnya tanahnya lempung ya ini tanahnya bukal di ini buang deh biar ke banget tanahnya oke ini udah aku pindahin ke pot semua kalau di daerah aku bigunnya ini masih banyak ya jadi kita gak perlu beli silah-silahnya tetangga pun banyak yang punya jadi cukup minta aja nah ini gak cuman begonia-begonia kayak gini ini kan yang kayak begonia lokal ya itu masih banyak yang punya disini aku nanam masih kecil-kecil banget yang ini bahkan belum keluar akar ya tapi ini aku udah lama nanamnya loh udah semingguan kayaknya ya tapi untuk ininya sih dia udah gak layu lagi tuh udah fresh dia kalau nanam kan dia layu terus sekarang udah fresh lagi kita tinggal tunggu akar aja sama nanti dia keluar daun baru kalau yang ini aku memang belinya udah sebesar ini guys udah udah gede kayak gini udah lama nih udah sebulan juga aku beli cuman baru aku pindahin juga kalau yang ini aku nanamnya dari kecil banget nih nah ini udah banyak nih tunas-tunasnya ini aku jarang banget ya nyiramnya nyiramnya untuk 2 hari sekali 3 hari sekali karena memang aku letain di tempat yang teduh gak terkena sinar matahari jadi media tanamnya ini lembab terus gitu ya jadi walaupun jarang disiram tapi media tanamnya tetap lembab jadi memperbanyak begonnya ini bisa dengan 2 cara ya jadi kita bisa ambil dari batangnya seperti ini kita potong aja batangnya kayak gini kan kayak yang punya aku ini ini kan dari batang bisa juga dia dari ini daunnya kayak gini bukan daunnya ya tapi batang daunnya tapi walaupun dari batang daunnya dia tetap ada daunnya jadi kalau misalkan kalian gak ada daunnya kayak gini ini kan daunnya udah mau rusak kan makanya aku tanam nah ini kalau misalkan kalian potong nih kalian potong kayak gini dibuang daunnya ini juga gak akan hidup guys itu pasti dia bakalan busuk nah terus sama juga nih sama yang sejenis yang ini ya begonia bintang ini bisa kalian pakai umbinya karena ini kan dia gak berbatang ya tapi dia tumbuhnya itu mengerimbun gitu ini kan dia dari umbinya aku nanamnya ada umbinya gitu jadi kita bisa ambil umbinya atau kita bisa juga dari batangnya batang daunnya seperti ini ini yang kayak aku tunjukin tadi kan ini punya aku dia udah keluar akar nih tuh akarnya udah banyak jadi tinggal kita tunggu tunasnya aja aku tanam lagi cuman kalau misalkan kita pakai batang daunnya seperti ini ini tuh dia bakalan lama banget sih proses untuk dia besarnya kalau misalkan dari batangnya seperti ini kan kita tinggal ambil batangnya terus kita tunggu dia besar kan tinggal dia ngeluarin yang daun baru aja oke jadi kayak gini ya cara merawat dan menanam begonia nya ini aku memang begonia nya punya yang lokalan aja koleksi begonia aku belum banyak ya gampang banget cara menanamnya yang pasti itu jangan terlalu banyak air aja biar dia gak mudah busuk terus untuk media tanamnya yang kayak biasa sih kita tanam bisa dicampur sama pupuk kalau misalkan kayak ada sekan bisa dicampur kalau gak ada gak jadi masalah oke kayak gitu video aku kali ini semoga aja bermanfaat jumpa lagi di video aku berikutnya assalamualaikum